Ya pemirsa, majunya Al-Haris mengikuti Pilgub Jambi tahun 2020 ini didasari dukungan dari Gubernur Jambi periode 2010-2015. Hal ini dikarenakan bahwa HBA tidak maju dalam Pilgub Jambi kali ini. Minggu sore, Bupati Merangin Al-Haris resmi mendaftar ke Partai Demokrat dengan mengembalikan. Pengembalian ini dilakukan langsung oleh Al-Haris, guna mengikuti kontestasi Pilgub Jambi tahun 2020 mendatang. Dalam sambutannya, Al-Haris mengatakan pihaknya ingin sekali Partai Demokrat nantinya bisa mengusung dirinya dalam kontestasi lima tahunan sekali ini. Selain itu, Al-Haris juga turut mengidolakan Susilo Bambang Yudhoyono selaku pembesut Partai Berlambang Mersi. Di hadapan Ketua DPD Demokrat Provinsi Jambi, Burhanuddin Mahir dan Kadar Demokrat lainnya, Al-Haris menyebut mantapnya ia maju sebagai calon gubernur Jambi ini dibarengi dengan dukungan dari Hasan Basri Agus. Al-Haris menambahkan bahwa Hasan Basri Agus selaku ayahandanya menyatakan tidak maju dalam Pilgub kali ini. Ini begini, semua calon punya buangnya sama, nanti akan disurvey oleh Partai Berlambang Mersi. Nah, nanti disurvey akan nampak hasil seperti apa. Nah, saya berharap tentunya dikuali Partai Demokrat, karena Demokrat ini pernah jaya di Jambi. Nah, kita ingin kembali jaya di Jambi. Kedatangan Al-Haris di DPD Demokrat dikawal puluhan tim milenialnya. Al-Haris juga tampak memberikan buah tangan khas Merangin berupa tiga kotak gelamai, yang merupakan makanan khas masyarakat Kabupaten Merangin. Saya hantar HBA tidak maju sebagai calon gubernur. Nah, ini mengalirlah masalah ini ke saya. Dan terakhir juga para bupati-bupati ini ada empat yang menemui saya, minta saya harus maju sebagai calon gubernur Jambi. Nah, ini masalahnya. Terima kasih telah menonton!